Intro Praktik penjualan orang atau trafficking diduga masih terjadi di wilayah hukum Kabupaten Cirebon Seperti dialami roh 20 tahun warga desa pelayangan Dusun 1 RT1 RW2 Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Ia diduga menjadi korban trafficking karena pada saat keinginannya bekerja di luar negeri ternyata tidak sesuai negara yang dijanjikan sponsor atau agennya Hal ini disampaikan kuasa hukum korban Patul Korib Esad didampingi suami korban tar 29 tahun saat berkunjung ke redaksi pikiran rakyat TV Cirebon pada kamis siang Menurutnya semua berawal pada September 2018 ketika kliennya bertemu dengan AR dan H serta C yang mengaku bisa membantu keinginan roh atau untuk bekerja ke luar negeri Bahkan mereka langsung menyebut tujuan negara bekerja nanti adalah di negara Turki Oleh ketiga orang tersebut roh diserahkan kepada B dan UD untuk disalurkan ke agen pemberangkatan Namun lanjut Patul ternyata setelah berangkat roh bekerja di negara Irak bukannya di Turki Bahkan jam kerja di Irak sebagaimana disampaikan roh kepada suaminya Ia bekerja dari pukul 7 pagi hingga pukul 24 malam waktu setempat Itu pun dengan besaran gaji di bawah dari yang dijanjikan agennya waktu masih di Indonesia Hampir setiap hari roh menangis meminta agar suaminya bisa mengusahakannya untuk pulang ke tanah air karena tidak betah Pada 24 Februari 2020, Tar melalui kuasa hukumnya melaporkan persoalan istrinya tersebut ke Polres Kota Cirebon Bagi tindak lanjut kepolisian, Tar dan Rok ini sudah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik Polres Kota Cirebon Hingga kini, kasus dugaan trafficking ini belum juga tuntas karena masih tahap penyelidikan Alasan mereka untuk menawarkan pecambutan perkara itu dikarenakan pertama si Rohayani ini kan sudah dipulangkan ke Indonesia Tetapi disini saya selaku kuasa hukum tidak hanya berbicara tentang apakah Rohayani ini sudah dipulangkan ke Indonesia atau tidak Tetapi kalau kita berbicara dari aspek hukum ini sudah jelas saya pastikan bahwa ini adalah praktek-praktek ilegal dan ini sindikat Karena saya meminta kepada kepolisian Rok Kota Cirebon agar mengusut tuntas tindak pidana perdagangan orang ini Karena bisa saja pelayan kami ini adalah satu dari sekian banyak korban-korban yang lain Maka dengan itu saya berharap proses penyelidikan ini, ini kan sudah satu bulan lebih Dan saya merasa proses ini sangat lambat Sehingga saya berharap kepolisian Polres Kota Cirebon segera menaikkan taraf dari penyelidikan ke penyelidikan Sehingga kemudian penetapan sebagai tersangka Sementara itu, Tar memaparkan selama dua tahun Tar mencoba meminta pertolongan untuk bisa mengembalikan istrinya sebelum akhirnya bertemu dengan kuasa hukumnya Kepada kuasa hukumnya, Tar menyampaikan istrinya hampir setiap hari meminta pulang karena tidak kuat dengan situasi pekerjaannya di Irak Itu resmi katanya, ada PT di Cirebon, Jampangnya, PT besarnya di Jakarta Itu sama, pertama sama siapa? Mas ketemu siapa? Si Hasan sama sesat Terus dikenalkan sama? Beti Beti saya tidak kenal, tahunnya cuma itu saja si Hasan sama sesat Setelah itu, lama-lama kenal bosnya namanya Peti Beti Ternyata setelah diijitkan sama-sama sampai sama, anak-anak dibantukan kita pergi ke Irak Iya Di Irak berapa lama? Di Irak sekitar satu tahun tiga bulan Sebelum tahun tiga bulan Cuman yang seakan waktu itu, gaji tetap menerima ya Ternyata setelah diijitkan sama, anak-anak dibantukan Terus, pas kita kembali Gak bisa ya, karena harus kontaknya dua tahun Tapi akhirnya setelah diijitkan, dikembalikan Cuman mas diminta, uang berapa? 30 juta Sampai sekarang belum nanti kembali Tapi akhirnya istri sudah balik Terpisah terkait dugaan kasus trafficking yang dialami warga keupatan Cirebon ini Belum mendapat konfirmasi dari pihak kepolisian Rian, Andik Pikiran Rakyat TV, Cirebon Terima kasih telah menonton!